Debat Capres-Cawpres kelima yang digelar pada minggu 4 Februari 2024 berakhir dengan sejumlah janji hingga pesan penting dan permintaan maaf dari masing-masing Capres. Capres nomor urut satu, Anies Baswedan menyatakan selama satu tahun terakhir dirinya berkeliling Indonesia dan berjumpa dengan jutaan masyarakat. Namun masyarakat yang datang bukan dalam rangka meminta uang, sebaliknya mendesak untuk adanya perubahan pada pemerintahan. Karena itu Anies menutup sesi debat dengan berjanji akan memastikan negara selalu hadir untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat dengan kasih sayang. Negara yang welas asih dan negara yang membereskan soal ketimpangan, soal ketidakadilan. Sementara Capres nomor urut dua, Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maaf di penghujung debat kepada masyarakat, pasangan Capres-Cawpres lain dan juga kepada KPU. Kepada masyarakat, Prabowo pun menyatakan pada intinya semua Capres-Cawpres hanya menginginkan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Sementara Capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo justru menutup debat dengan mengingatkan masyarakat dengan pernyataan Presiden Jokowi pada 2019 silam. Saat itu Presiden Jokowi sempat mengimbau masyarakat untuk tidak memilih presiden yang terindikasi otoriter dan juga diktator. Ganjar mengaku setuju dengan pernyataan tersebut dan mengingatkan agar masyarakat tidak memilih sosok yang melanggar HAM dan juga melakukan korupsi. Kita juga mereaksikan ada yang menolak ini, yang hidup dari ketimpangan ini, yang justru merasakan kekuasaan dari ketimpangan ini, itu yang akan kami lawan. Tapi kami tidak melawan dengan kebencian, kami tidak melawan dengan rasa ketidaksukaan. Kami akan membawa ini dengan spirit. Suro Diro, Joyo Diningrat, Lebur Dining, Pangastuti, bahwa segala angkara murka akan kalah oleh kebaikan. Merah putih di atas semuanya. Penghormatan kepada kebinekaan, penghormatan kepada persatuan akan mengantarkan kita, yang kita ikhtiarkan bersama-sama, menjadi Indonesia yang cerdas, sejahtera, sehat. Kesetaraan kesempatan bagi semua, itulah yang kami akan bawa. Setara bagi siapa? Laki perempuan, kaya miskin, kota desa, mereka yang berpendidikan umum, madrasah, pesantren, agama apapun, suku apapun. Atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Industri Maju, minta maaf kepada Paslon 1, Pak Hanis, Pak Muhyemin, dan Paslon 3, Pak Ganjal dan Pak Mahfud. Seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami, atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga mohon maaf kepada KPU, seandainya kami juga bertindak yang kurang pas. Keinginan kita adalah untuk berbuat yang terbaik, dan kami selalu berjuang untuk yang terbaik. Saudara-saudara sekalian, yang penting kita harus membangun dan menegakkan kerukunan, persatuan, kekeluargaan, di antara semua unsur dan semua kalangan. Kalon yang lalu dalam debat Capres 2019, saya tim kampanye Joko Widodo. Beliau menyampaikan, dan kita diingatkan, untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter, dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM, yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan, yang punya rekam jejak masalah korupsi, saya sangat setuju apa yang beliau sampaikan, agar kriteria ini menjadi pegangan kita semua dalam memilih pemimpin. Dan yang ketiga, saya berjanji, bersama Pak Mahfud juga terpilih bersama Pak Mahfud, memimpin Republik ini, kami tidak akan mengecewakan rakyat.